Halo, salam keberagaman bagi kita semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Mengingat pandemi sekarang ini, kita harus tetap menjaga kesehatan agar ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali seperti biasanya. Nah, kembali lagi dengan Ibu dalam pelajaran sejarah Indonesia. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang masa awal kemerdekaan. Nah, ini adalah kelanjutan materi kita sebelumnya yaitu tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, yang pertama mau kita bahas itu adalah janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Kuniaki Kaiso sendiri. Nah, ini sudah Ibu berikan videonya kepada kamu kemarin, detik-detik di mana pengumuman yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang tersebut terhadap perwakil Indonesia yaitu Soekarno sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa akhirnya si Jepang ini memberikan janji kemerdekaan? Ini adalah upaya yang dilakukan oleh Jepang supaya Indonesia itu memberikan bantuan kepada pemerintahan Jepang. Karena kita ketahui pada saat itu, Jepang mengalami kekalahan dari pihak sekutu yaitu Amerika Serikat sendiri. Nah, ini yang membuat akhirnya Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, kemudian oleh Lieutenant General Kumagichi Harada sendiri mengumumkan pembentukan yang namanya BPUPK, Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, ini dibentuk tepatnya di tanggal 29 di sidang pertamanya di gedung Cuosangi In, yang gedung penyasilah sekarang namanya. Nah, ini membahas dua kali sidang, yaitu sidang pertama yang dilakukan di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan sidang yang kedua itu tepatnya di tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, pembahasan yang pertama itu di dalam sidang BPUPK, kita tahu ini diketuai langsung oleh Wedeon Nidingrat dan wakilnya, yaitu Suroso dan satu Jepangnya yaitu Cibaga Siyo Siyo. Nah, di sini beranggotakan 60 orang, 60 orang itu dari Indonesia dan 7 orang itu di keanggotannya dari Jepang. Nah, kita tahu juga yang 60 orang yang dari Indonesia ini merupakan perwakilan dari setiap daerah, dari suku bangsa, dari suku-suku yang berbeda. Nah, ada juga 4 tokoh di situ, yaitu tokoh dari suku Tionghoa, ada satu dari Arab, ada satu dari keturunan Belandanya. Nah, ini menunjukkan kemultikultural Indonesia, kita menghargai kelihatan dari sini anak. Nah, kemudian kita lihat nih, ibu mau singkat saja karena nanti makan waktu banyak. Nah, kemudian kita lihat di sini, di rapat yang pertama itu rumusan dasar yang mereka kemukakan, ada tiga tokoh yang mau kemukakan itu, itu bisa kamu lihat di catatan kamu, yaitu mulai dari Muhammad Amin, kemudian Mr. Soekomo, dan kemudian di Soekarno. Dan ini tanggal-tanggal yang berbeda, yaitu tepatnya di tanggal 29, kemudian tanggal 31 Mr. Soekomonya, dan kemudian di tanggal 1 Juninya itu adalah Soekarno. Makanya, kalau kita ngomongin tanggal 1 Juni, inilah kenapa akhirnya di Indonesia itu dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Karena di sini lah, di tanggal ini lah, oleh Pidato Soekarno mengumumkakan lima sila dasar negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila. Itu dia, walaupun nanti ada beberapa poin yang dijelaskan oleh Soekarno di Pidatonya tersebut. Nah, kemudian rumusan yang tiga ini, ini kan belum menyelesaikan topik yang diperbincangkan dalam sidang BPUPK. Karena kita tahu sidang BPUPK itu tujuannya itu ada dua yang mau diselesaikan, yaitu bentuk negara. Kalau bentuk negara sudah jelas, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah jadi. Nah, kemudian rumusan dasar negara ini, namun di dalam, di sidang pertama ini, ini enggak kelar karena ada tiga yang diukumukakan. Nah, sehingga yang tiga ini mau diselesaikan dengan membentuk kemanitian baru, yaitu dengan membentuk panitia 9. Nah, panitia 9 inilah yang bertugas nanti menyelesaikan rumusan dasar yang akan dipakai. Nah, dari panitia 9, tepatnya di sidang tanggal 22 Juni, menyelesaikan satu hasilnya, yaitu piagam Jakarta, atau disebut juga dengan Jakarta Charter, atau agreement, gentleman agreement. Nah, itu dia, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini berisi tentang isi dasar negara kita, yang ada di poin alinea keempat, ya, disitu disebutkan. Namun, di dalam rumusan ini, kita tahu, masih di dalam sila pertama itu masih ada poin yang perlu diperbaiki nantinya. Kemudian, terjadi muncul memang permasalahan sedikit tentang sila yang pertama itu. Nah, kemudian, selesainya rumusan ini, nah, itu tadi yang sebelumnya sampaikan ke kamu, bahwasannya terjadi masalah. Nah, yaitu di rumusan sila pertamanya itu yang menyebutkan bahwasannya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang bermasalah, karena memang Indonesia itu terdiri dari berbagai agama, suku yang berbeda. Nah, ini membuat tokoh-tokoh dari wilayah bagian timur memprotes, begitu, isinya itu bagaimana penyelesaian yang harus diselesaikan dengan masalah ini. Nah, kemudian, oleh kepanitian, kita tahu, oleh Presiden Soekarno, eh, bukan Presiden ya, belum ya, karena Soekarno belum diangkat sebagai Presiden pada saat ini. Nah, oleh Soekarno sendiri memutuskan akhirnya di dalam kepanitiaan untuk merevisi kembali isi dari piagam Jakarta. Nah, yang direvisi itu sebenarnya mungkin kita sering dengar ya, bahwasannya rumusan yang digantikan itu hanya di poin sila pertama. Ternyata ada tiga hal yang terjadi di dalam perbaikan piagam Jakarta. Nah, ingat, yang pertama itu adalah kata pembukaan. Kalau yang sekarang kita, kalau di dalam undang-undang dasar, kalau kita bacakan setiap opacara hari Senin, itu kan ada perembule atau pembukaan kita bilangkan. Dulu itu namanya, waktu di piagam Jakarta namanya mukadiah. Itu dia, ulang lagi kembali, mukadiah. Nah, itu yang dibuat, disebutkan di atas dengan bahasa Arab mungkin ya. Jadi, ini diganti. Jadi, itulah sekarang yang kita bacakan itu, nak. Jadi, kata perembule atau pembukaan itu diganti. Itu poin yang pertama yang ada pergantian. Nah, kemudian yang poin kedua, Permasalahannya itu, itu yang tadi, yang sebelumnya ibu bilang. Yaitu silap pertama. Nah, silap pertama tadi, yaitu mengganti kata ketuhanan dengan kewajiban tadi menjadi ketuhanan yang maha esa. Itulah yang kita poin pertama. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu di pasal 6. Pasal 6, kalau kamu lihat undang-undang dasar kamu, itu di situ disebutkan bahwasannya presiden itu adalah warga negara Indonesia asli. Namun dulu, waktu di Sipi Agam Jakarta itu, itu ada poin dikatakan di situ, harus yang beragama Islam. Nah, ini yang direvisi kembali, dan jadilah yang sekarang yang kita bisa lihat. Nah, kemudian masuk di sidang kedua, yaitu sidang BPUPK ya masih ya. Yaitu di tanggal 10 sampai 17 Juli. Nah, ini membahas pernyataan Indonesia Merdeka itu ada di batang tubuh Undang-Undang Dasar, kemudian masuk di BPUPK di pembukaan. Kemudian yang ke poin kedua itu adalah tentang batang tubuh, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kita sebut sekarang Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kalau kita bisa lihat, gitu sih, pas ya, pas-pas tadi pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian batang tubuh, kemudian isi dari Indonesia Merdeka tadi ya, pembukaan, kemudian batang tubuh. Nah, itu pas tiga ya, pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, itu pas ya, tiga poin yang dibahas di sidang kedua BPUPK. Yang kemudian kita ketahui, BPUPK akhirnya dibubarkan tepatnya di tanggal 7 Agustus, dan kemudian digantikan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga dengan Dukuritsujunbiinkai. Nah, ini dia, yaitu tepat tanggal 7 Agustus tadinya. Nah, sebelum kita ke sidang PPKI, nah, peristiwa yang terjadi di masa-fase awal kemerdekaan, itu adalah terjadinya Rengas Dengklok. Siapa yang tidak ingat dengan kejadian Rengas Dengklok ya, nak? Ini peristiwa di mana Muhammad Hatta dengan Soekarno dibawa ke kota Rengas Dengklok oleh golongan pemuda yang pada saat itu kita tahu, kita menyelusuri nih, kenapa akhirnya golongan pemuda itu membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ini akibat dari keinginan golongan pemuda untuk mempercepat proses kemerdekaan. Emangnya ada apa, kan? Ini tepatnya kalau kita lihat, setelah golongan pemuda mendengar berita kekalahan dari Jepang atau penyerahan kekalahan Jepang terhadap sekutu ketika itu di tanggal 15 Agustus, mereka mendengarkan pemberitaan itu di Radio Dume pada saat itu. Nah, kemudian keinginan dari golongan pemuda ini untuk mendesak Muhammad Hatta dan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ini dia kejadian Rengas Dengklok yang akhirnya disebut sebagai penculikan katanya. Nah, kemudian di sini, di fase ini, bentroklah antara golongan pemuda dengan golongan petua. Karena kita tahu golongan pemuda ini yang merupakan ada tiga tokoh ya yang melakukan penjemputan terhadap Muhammad Hatta dengan Soekarno. Nah, atau disebut juga penculikan ya. Nah, itu ada tiga tokoh itu, yaitu Soekarni, Jusuf Gunto, kemudian Sudanko Singgih ya. Nah, mereka-mereka inilah yang membawa Soekarno ke Rengas Dengklok. Nah, oleh golongan tetua kemudian mendatangi golongan muda agar membebaskan Muhammad Hatta dengan Soekarno. Dengan janji, secepatnya, tepatnya di tanggal 17 Agustus, akan diproklamasikan kemerdekaan. Nah, itu yang dikemukakan oleh para tokoh tetua yang dipimpin oleh Hamas Barjo pada saat itu. Terima kasih telah menonton!